Kalau ini tuh polaroid Oh ini yang kayak jaman dulu kan Jepret langsung jadi 15.000, 15.000 gitu jaman dulu ya Kalau ini apa? Kalau itu masih analog Jadi kayak masih pake film gitu Mar Ini kamera lu, mau dikeluarkan salah Ini kamera bapakmu jaman dulu? Engga aku dikasih, thank you so much yang ngasih aku Oh my god Kalau ini ya biasa lah ya Oh ini gak biasa nih Ini kamera Apa tuh, ini leka Apa ya ini jatohnya Ben ya ampun kamu tuh dari tadi cariin kemana aja Halo halo Oh my god Keren ya Bentar bentar Gak kemana-mana Hari ini aku sama pak produser Disuruhnya untuk foto-foto kalian Dokumentasi jadi kita punya behind the scene Foto-foto behind the scene Nih 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 kita udah foto-fotoin tadi udah kita lihat nih Hasilnya pada saat kalian tadi siaran Walah Oh my god Ini belum lewatin proses nih Tadi kan kalian dimensetkan Hai bro Kok pasisinya oke ya? Keren banget loh kamu loh Ampun kamu tuh ternyata dari tadi tuh pengkali Kamu sama produser nge-foto-fotoin kita Iya Coba balik lagi tuh balik yang sebelumnya Yang sebelumnya Nah itu yang ganteng tuh Jadi kan apa namanya Kita kan kadang-kadang suka butuh foto untuk behind the scene Iya Jadi hari ini aku emang 2 segmen pertama aku disuruh foto-foto kalian Buat koleksi behind the scene kita Jadi khusus untuk segmen ini Bener dan mungkin untuk hari ini Yang gila sama fotografi pas banget Karena Marisa tuh indah Jadi 85 tahun yang lalu ini salah satu perusahaan yang mempengaruhi Perkembangan teknologi fotografi dunia dibangun di Jepang Selengkapnya dalam On This Day 20 Januari 1934 Fujifilm Holdings Corporation didirikan Perusahaan ini didirikan atas rencana pemerintah Jepang Untuk membangun industri fotografi dalam negeri Satu bulan kemudian Fujifilm pun membangun pabrik di Asigara Dan mulai memproduksi kertas foto, raw film, dan keperluan fotografi lainnya Fujifilm merupakan perusahaan fotografi terbesar di dunia Tak hanya memproduksi lensa dan kamera saja Perusahaan ini juga memproduksi alat-alat lain seperti tropong dan Microsoft Pada tahun 1958 Perusahaan ini pun melebarkan sayap perusahaan ke Brazil Negeri Samba jadi lokasi ekspansi pertama Fujifilm di luar Jepang Fujifilm semakin berkembang dan membuka cabang di Inggris pada tahun 1962 Bergabung dengan salah satu perusahaan Inggris yaitu Xerox Limited Kedua perusahaan ini sepakat jalin kerjasama Tak puas menjajah pasar Eropa Di tahun yang sama Fujifilm pun juga berdiri di Amerika Serikat Semakin bertambahnya usia, inovasi pun terus dilakukan dan berjaya di era tahun 90an Tapi pada awal tahun 2000an, perusahaan ini mulai goyah Karena kamera analog dan tero film ditinggal penggemarnya Perkembangan zaman membuat kamera digital merajai pasar Namun kini di era kamera mirrorless, Fuji mulai kembali bangkit dan dapat bersaing di pasaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!